Halo sahabat salam youtuber dari kota kersik kalau anda belum tahu inilah yang lokasi di kerja yang di desa Nambi yang sering dibuat shooting untuk sipolang ya sipolang kota pejualang ya ini bubuknya yang ada ini di Nambi dan pemilik tambak ini atau pemilik bubuk ini sekarang ada di di sana di di tengah alas jatinya ayo coba kita bertujung ke sang pemilik tambak tadi ada sama berikutnya tadi namanya Haji Sotik Nah itu orang yang sedang menebati ini adalah hutan jatinya yang terakhir nah itu orangnya ini mas bro sahabat youtuber dari Gresik inilah sang pemilik tambak yang sering dibuat syuting untuk sipolang pocah petualang ya ini orangnya ya dia lagi babat-babat Halo Pak Haji gimana kabarnya Hai emangnya enggak pernah pulang kampung apa aja kok disini terus itu walau ini orangnya mas bro orang yang punya gobok tadi yang sering dibuat syuting untuk sip si bolang ya Pak nih si bolang pocah petualang ini orangnya orangnya itu sangat terambil sekali mas bro orangnya itu selalu merawat tambak dan hutan jatinya ini dia adalah teman sekolah saya dulu mas bro ini orangnya dia itu teman SMA baga teman sekolah waktu SD juga ini mas bro ini hutan jatinya yang begitu luas ini mas bro ini orang-orang kaya yang bener-bener menikmati suasana alam ini mas bro jarang dirum melihat ditanya mas bro ya seperti ini disitu juga ada kali mas bro kalau kita andaikan kita mancing disitu ya Insya Allah dapat setrek banyak itu banyak belanaknya disitu sekarang ayo kita bisa lihat gobok petualangannya lagi ya mas bro yang dibuat syuting si bolang yang beberapa sampai dua kali timasi karena memang pemandangan disini cukup bagus dan lokasinya yang begitu nyaman sering disini dibuat syuting nah ini ini orangnya masih meskipun pegang-pegang sedang senjata gitu orangnya gak kalah lo mas bro jangan takut meskipun kemana-mana bahwa pendu itu enggak gak kalah orangnya nah seperti ini masro lihat lagi nih masro bubuk yang sering dibuat syuting tadi yang belanaknya ini masro ini masro ini masro ini masro yang tadi yang saya masuk dibuat mancing bisa ternyata banyak belanaknya ini masro wah ini sepertinya bagus ini untuk mancing juga bagus ini pasti ada bandeng-bandengnya banyak juga ini biasanya nah nah seperti api ya tuh itu seludur-seludur belanaknya itu masro wah banyak sekali oh iya ada bandengnya ini ruangan aku mau nggawa pancing sih ruangan nggawa pancing lah ini yang gobok yang sering dibuat syuting sipolang untuk masro sipotak sipolang dari desa Nambiu entah-entah saya dulu itu judulnya apa saya lupa yang disini yang sudah pernah tayang di TV ya seperti ini masuk ini memang kelihatannya sangat bagus sekali nih kukuh nah ayo kita lihat kedalam ya masro nah seperti ini kalau di dalam minggu ini sudah cukup lah kita berkunjung ke kukuh di yang pernah dibuat syuting sipolang ini nah ini orangnya juga sudah pulang ini nah seperti ini masro pemandangannya sampai dua kali ini syuting di sini tuh sampai ada orang apa sih Singapura anak-anak SMA juga pernah ke sini skripsi ada orang-orang kuliah juga anak-anak kuliah juga sering ke sini ya katanya buat bahan skripsi yang datang ke sini lokasinya seperti ini memang lokasinya ini cukup menyenangkan kalau oke Mas terima kasih selain hari kita ekplor lagi ke tempat-tempat yang lain sehat makasih Terima kasih Terima kasih.